Bagaimana teknik mendaki yang baik agar kita bisa hemat energi dan juga tidak capek. Berikut tips yang bisa saya bagikan dalam video kali ini. Hai, saya Sapi Siti Daun, kembali lagi di Jendal. Akhirnya akan saya membahas bagaimana tips biar tidak capek ketika pendakian. Tidak capek ketika kita mendaki dan juga tidak capek ketika kita turun. Tips hemat pendakian energi ini akan kita bagi dalam dua bagian. Yaitu ketika kita mendaki dan ketika menurut bukit. Tips yang pertama adalah ketika mendaki. Ketika mendaki, ketika kita mendaki, kita harus mendaki dalam keadaan tegap. Artinya, ketika mendaki, kita harus badan tetap tegap agar badan kita tetap balance, seimbang terhadap carrier yang kita bawa. Karena carrier yang kita bawa itu akan menarik kita selalu ke belakang. Jadi, kita harus tegap agar bisa menjaga kesimbangan badan kita. Tips yang selanjutnya ketika kita mendaki adalah mendaki dengan langkah-langkah yang kecil saja. Karena energi yang dikeluarkan ketika kita mendaki dengan dua langkah kecil dibandingkan dengan satu langkah besar, lebih hemat energi yang dua langkah kecil tersebut. Jadi, sebisa mungkin kita mendaki dengan langkah yang kecil, dengan langkah yang santai, agar kita bisa lebih menghemat energi daripada kita menggunakan langkah yang besar. Itu merupakan suatu keuntungan. Jadi, ketika ada kayu yang jatuh, lebih baik kita jika ada, jika ada ya. Jika ada jalan mutarnya, maka kita mengambil jalan mutar daripada langsung kita melewati pohon tersebut. Itu akan lebih hemat energi. Ketika kita mutar, kita melakukan dengan langkah-langkah yang kecil daripada kita langsung lompat di pohon itu, energi yang dikeluarkan akan lebih hemat ketika kita mengelilingi dengan langkah-langkah yang kecil. Itu adalah teknik yang sering saya gunakan. Teknik yang selanjutnya adalah mendaki dengan keadaan zigzag. Kalau sudah males atau misalnya sudah benar-benar capek adalah mendaki dengan menggunakan teknik zigzag adalah yang sering saya lakukan. Itu akan lebih menghemat energi ketika kita daripada mendaki langsung garis lurus ke atas. Ketika kita mendaki zigzag, itulah kenapa salah satu alasan ketika di gunung, jalan itu jalan raya zigzag kan. Nah, itu adalah gunanya untuk menghemat energi atau memperoleh momentum istilahnya. Jadi, ketika kita zigzag, selain kita menghemat energi, juga mendapatkan momentum untuk pendakihan itu. Ketika turun, ketika turun, ini berikut beberapa tips yang bisa saya berikan. Ketika turun, kita akan lebih condong mengelakkan badan kita ke belakang untuk menyimbangkan badan kita. karena ketika turun, kita condong melakukan istilahnya ke belakang badan kita, kita tahan ke belakang karena kerja itu adalah di belakang. Itu adalah kecondongan kita yang bagus untuk menjaga kesimbangan badan. Tips yang kedua adalah menjaga agar sepatu kita tetap kita ikat dengan kuat. Karena ketika sepatu kita tidak ikat dengan kuat, kuku jempol akan rentan lepas dari kaki. Karena kuku jempol ketika kita turun, kita tidak kuat, jadi kuku jempol itu menghantam bagian depan sepatu kita berulang kali lama-lama sakit, lama-lama akan terkelupas. Bagaimana menghindari kuku jempol agar tidak lepas? Dan kenapa kuku jempol bisa lepas? Ada video terpisah saya bahas di video yang lain bagaimana menghindari kuku terkelupas itu. Jadi, kita harus memperhatikan sepatu kita ikat dengan kuat agar menghindari kuku terkelupas. Selanjutnya adalah ketika kita turun, kita turun pelan-pelan saja. Tidak usah turun dengan lari. Kalaupun misalnya dengan lari, kembali lagi menggunakan langkah kecil ataupun kalian turun usahakan kaki kalian itu turun seperti pegas. Artinya, ketika kalian menghentakkan kaki ke tanah, jangan langsung kalian hentakkan. Jadi, kalian turun tok-tok-tok-tok itu jangan kalian lama seperti itu. Karena akan membebani lutut kalian jika kalian menghentakkan kaki ketika kalian turun. Jadi, ketika kalian turun gunung, usahakan kalian kaki itu seperti pegas. kalian turun tetap, tetap. Jadi, itu lebih memurangi beban terhadap lutut kalian. Dan, biasanya penyebab kenapa setiap turun lutut itu sakit ya, gara-gara itu. Karena, ketika kalian turun, ketika turun, tok-tok-tok. yang hentak-hentak aja. Jadi, tidak seperti pegas. hindari ketika turun itu menghentakkan kaki. Gunakan seperti kaki itu kayak pegas, jadi menahan badan dan menahan kerera itu di lutut itu berkurang. Sekian tips dari saya bagaimana pendakian MNRG ketika mendaki dan menuruni gunung. Tips mana yang merupakan favorit kalian? Mari kita diskusi di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.